Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian ketemu lagi di Gaya Maja Channel seperti biasa kita akan membahas seputar program Microsoft Word tapi sebelum itu bagi kawan-kawan yang baru bergabung di Gaya Maja Channel jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih baik kawan-kawan sekalian kali ini kita sudah berada di lembar kerja Word pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk mengganti kata atau kalimat dalam teks atau naskah atau dokumen yang kita miliki kalau kita hanya mengganti beberapa kata saja yang jumlahnya tidak banyak tentu kita cukup mencari kita sekol kemudian kita ganti satu persatu tapi kalau kata yang akan kita ganti ini ternyata banyak dalam naskah kita tentu ini akan merepotkan kita akan makan waktu yang pertama yang kedua akan berpotensi ada beberapa kata yang seharusnya sudah kita ganti ini tidak kita ganti karena ketelingsut atau terlewat jadi ini akan memudahkan kita ketika kita melakukan editing nah biasanya ketika kita membuat dokumen katakanlah surat proposal apakah kita banyak atau seringkali download dari internet nah untuk memudahkan kita daripada kita ini mengetik ulang maka kita cukup mengganti saja beberapa kata misalnya saya contohkan untuk lebih mudah yang akan kita ganti adalah kata Semarang ini kabupaten Semarang kita akan ganti dengan kabupaten misalnya Oku Timur jadi disini kita lihat-lihat ke bawah banyak sekali kata yang menggunakan kata Semarang kabupaten Semarang ini juga Semarang kita akan ganti dengan Oku Timur kalian sekalian caranya gimana yang pertama adalah kita blok dulu ya kita blok dulu kata yang akan kita ganti sebelumnya akan saya cek dulu ke bawah disini ada kata Semarang ya semuanya serba Semarang kabupaten Semarang ini kita cek ke bawah untuk menunjukkan kepada teman-teman sekalian bahwa kata yang tadinya Semarang nanti sudah berubah menjadi Oku Timur kita coba cek nah ini masih ada juga kabupaten Semarang pokoknya nanti yang kabupaten Semarang jadi kabupaten Oku Timur ya oke kan sekalian jadi yang pertama kita copy dulu kata yang akan atau kalimat yang akan kita ganti disini adalah Semarang kita copy nah sudah copy teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya cara untuk ngopi kemudian kita masuk di menu replace disini ya kalau sekalian disini ada menu replace kita klik nah disini disini biasanya karena kita sudah copy biasanya sudah muncul find wordnya apa ini kata yang kita akan kita ganti replace with artinya akan kita ganti dengan kata apa kita ganti tadi Oku Timur Oku Timur nah tinggal kita kalau sudah kita pilih kata apa yang akan menggantikan kita pencet atau kita klik replace all kita klik nah disini ada keterangan we made 15 replacement jadi komputer ini mereplace atau mengganti 5 kata gitu ya do you want to continue searching from the beginning jadi kita nyari lagi enggak jangan-jangan dengan teling sut atau kelewat oku kita pilih yes yes all done sudah selesai ya sudah tidak ada lagi kalau kita masih ragu-ragu kita bisa klik find next yes yes gitu ya oke nori salvan jadi sudah tidak ada oke kalian kita akan cek apakah kata Semarang ini sudah ganti menjadi Oku Timur yang pertama sudah ini sudah juga ya kalau selain ini tadinya kabupaten Semarang jadi kabupaten Oku Timur ini juga sama kabupatennya jadi Oku Timur sekarang sekalian kita lihat kita cek cek ke bawah masih ada lagi jadi tadi ini bahkan kata Semarang yang ada di dalam paragraf pun juga akan secara otomatis berganti ini kabupaten Oku Timur tadinya kabupaten Semarang ini ada di dalam paragraf kalau kita harus mencari manual meneliti satu persatu tentu kita akan kesulitan dan berpotensi ada kata-kata yang terlewat nah dengan fasilitas menu replace ini maka akan memudahkan kita untuk mengganti kata yang kita inginkan kita cek ke bawah nah ini juga sama kabupaten Oku Timur nah itu kalian sekalian jadi sangat mudah sekali untuk kemudian mengganti atau mereplace kata yang akan kita ganti yang kita butuhkan ini sangat membantu kita utamanya ketika kita mengedit naskah yang tentu saja kita download yang tanpa hak cipta yang sekalian jadi yang bisa kita gunakan kembali jadi kita tidak perlu mengedit atau maaf tidak perlu mengetik ulang tapi kita cukup mengedit saja kita hanya ganti nama desainya nama kecamatanya dan otomatis nanti ke bawah semua yang ada di naskah itu sudah berubah jadi ini contohnya dengan sekalian saya kira itu kan sekalian sangat mudah sekali mudah-mudahan bermanfaat terima kasih selamat menikmati